Usai sudah petualangan Didin. Berpura-pura jadi pemulung, Didin ternyata seorang pencuri ulung. Warga Sukabumi yang baru menetap selama setahun di Pulau Bangka ini ditangkap tim Kelambit Satreskrim Pores Bangka selasa malam. Tak tanggung-tanggung pelaku berhasil mencuri di tujuh lokasi di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang. Modus tersangka mencongkel jendela rumah korban pada malam hari dan mengambil sejumlah barang berharga. Sebelumnya tersangka mengintai rumah korban dengan berpura-pura menjadi pemulung. Saat penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, satu buah televisi, tiga unit laptop, dua unit telepon genggam, stick golf, gelang emas imitasi, kompor gas, serta beberapa buah tabung gas. Di hadapan polisi tersangka mengaku pencurian tersebut dilakukan seorang diri dan hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Tiga kali kan? Tiga kali kan? Tiga kali, kalau dihubungan tujur, kalau dihubungan tahu paham kan, terus dihubungan juga. Tidak mungkin kau sekali. Tidak, betul Pak. Jadi untuk TSK Tersangka Menjijin kemarin kita tangkap adalah laporan di tujuh TKP, lima di Kabupaten Bangka dan dua untuk di motor pembangkapan. Jadi untuk para murtia kita remankan, ada satu buat televisi, kemudian ada tiga laptop, ada stigol, kemudian ada tablet, dan ada beberapa kain batik. Jadi kami sudah cek untuk TSK tersebut tidak ada daftar resmi di vis, jadi menurut pengakuan dari TSK juga tidak pernah melakukan kegiatan. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Pegi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka.